Itu urusan hati agak berat ya, agak berat saya untuk, tapi kita kan bisa mengukurnya dari tindakan, jadi kalau tindakannya bolak-balik oke nanti direvisi, oh enggak ini akan ada penafsiran, oh enggak ada tim gajian dulu, itu kan justru mencerminkan bahwa pernyataan itu dikeluarkan tanpa persiapan yang matang gitu ya. Hai sahabat ICID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Pada episode ini, kita akan ngobrol tentang penyalahgunaan UU ITE dan bagaimana warga negara bisa mendorong revisi hukumnya bersama dengan Usman Hamid, dosen sekolah tinggi hukum Indonesia Jendera dan Direktur Amnesty International Indonesia, dipandu oleh Andre Arditya, editor politik dan masyarakat di TCID. Halo sahabat TCID, kita jumpa lagi di episode podcast Suara Akademia. Kali ini ada saya, editor politik dan masyarakat dari The Conversation Indonesia, nama saya Andre Arditya. Episode yang kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Usman Hamid. Topik bahasan kali ini adalah soal revisi UU ITE. Mungkin bukan revisi UU ITE ya, karena kita sebenarnya nggak yakin ya mau direvisi apa nggak. Kita ngomongin UU ITE, karena beberapa minggu ini rame dibahas sama Pak Jokowi yang melontarkan isunya kayak 2 minggu lalu, terus bergulir-bergulir sampai ada perintah membuat panduan penafsiran ke kepolisian, terus kemarin Pak Mahfud katanya mau bikin tim untuk kajian rencana revisi tersebut. Halo Mas Usman. Halo Andre, apa kabar? Baik Mas Usman, terima kasih sudah bersedia bergabung dengan The Conversation Indonesia untuk ngobrol-ngobrol kali ini. Langsung nih, aku pengen nanya nih ke Mas Usman soal isu undang-undang ITE ini. Pas Pak Jokowi mengutarakan itu, pernyataan itu bahwa saya quote, kalau implementasi UU ITE menimbulkan rasa ketidakadilan, maka UU ini perlu direvisi, hapus pasal-pasal karet yang multitafsir. Itu quote-nya Jokowi ya. Pas mendengar pernyataan itu, apa reaksi Mas pas dengar pernyataannya Pak Jokowi waktu itu? Pertama, tumben nih. Yang kedua, Pak Jokowi kemana aja? Karena udah bertahun-tahun banyak kalangan khawatir tentang meningkatnya penggunaan pasal-pasal karet yang multitafsir tersebut, yang salah satunya dari undang-undang ITE yang telah mengakibatkan banyak orang dikriminalisasi, berakhir di penjara, atau merasakan hukuman yang seharusnya tidak mereka terima. Itu sih sekilas. Tapi saya sempat membicarakan itu di satu lembaga yang saya dirikan bersama Eri Ono, di Public Virtue. Wah, ini sesuatu yang harus disikapi segera. Bahkan sebenarnya sebelum pernyataan Presiden muncul, kami berdiskusi internal di Public Virtue dan di Amnesty International tentang pernyataan dalam akun media sosial Twitter Pak Kwi Kian Ji, bahwa ia merasa tidak pernah setakut sekarang. Dia pernah mengalami Masa Orde Baru, tapi ia tidak pernah setakut seperti di masa sekarang. Lalu muncul juga pernyataan dari mantan Wakil Presiden, Yusuf Kalla, yang seperti secara satir atau sarkastik itu menyampaikan kepada publik, mengindir pemerintah dengan mengajukan satu pertanyaan, kalau memang pemerintah mengundang masyarakat untuk mengkritik yang pedas, tolong memberitahu bagaimana sebenarnya masyarakat bisa mengkritik tanpa kemudian berurusan dengan polisi. Jadi saya di situ merasa, eh ayo kita gelar webinar nih, kalau perlu kita undang Pak Yusuf Kalla, kita undang Pak Kwi Kian Ji gitu. Beberapa teman pantusias gitu kan, ayo-ayo kita bikin, kapan? Besok aja saya bilang, ini momen yang penting menurut saya. Kenapa? Karena kritik terhadap negara, terhadap pemerintah yang berkuasa itu, ketika itu tidak lagi datang dari alamat yang biasa. Alamat yang biasa adalah lembaga-lembaga masyarakat sipil, seperti LBH, Kontras, gitu ya. Banyaklah ya, ICGR, atau SafeNet, itu semua lembaga yang selama ini dikenal sebagai lembaga-lembaga non-pemerintah gitu. Atau kampus, misalnya ada Herlambang, dari Ustaz Air Langga, atau Bibib, misalnya Bivit Trisanti dari tempat saya juga mengajar. Alamat yang baru itu menurut saya adalah datang dari orang-orang politik, gitu. Yang biasanya mengambil pilihan sikap yang senada dengan pemerintah yang berkuasa, gitu. Karena memilih sikap untuk memberi kritik pada penguasa itu bukan pilihan yang populer untuk mereka, yang terlibat di dalam politik. Jadi, saya merasa bahwa ini harus didorong lebih jauh lagi, gitu. Kalau memang kritik itu sudah meluas, bukan hanya dari kalangan masyarakat sipil, dalam arti kampus dan organisasi non-pemerintah, tapi datang dari toko-toko politik, atau berlatar belakang partai, ini menurut saya ini satu hal yang harus didorong ke atas lagi, gitu. Supaya terjadi semacam turbulensi di atas, gitu, agar menyikapinya dengan serius, gitu. Kan biasanya di tingkat pemerintah yang berkuasa, mereka nggak akan mengambil sikap apapun sebelum benar-benar mengalami turbulensi itu, gitu. Dugaan saya, Presiden mengambil sikap untuk memberi pernyataan itu, itu karena kekhawatiran pada adanya turbulensi politik itu, gitu. Jadi, saya membayangkan, saya tentu bisa salah. Waduh, ini kritiknya bukan dari yang itu-itu lagi, gitu, yang menulis di Harian Kompas, Jakarta Post, atau di The Conversation, bukan orang-orang itu lagi. Tapi ini sudah Pak Yusuf kala, gitu kan, mantan wakil Presiden. Dari Pak Jokowi, gitu. Sudah seperti Pak Kwi Tianji yang sangat identik dengan misalnya PDIP, gitu. Artinya orang-orang berlatar belakang politik, gitu, tidak juga mau menerima keadaan yang sudah dinilai oleh berbagai kalangan kampus, kalangan aktivis, sedang mengalami kemerosotan. Kan selama ini, bantahannya kalau misalnya saya diundang untuk berdiskusi dengan orang-orang pemerintah, mereka selalu mengatakan, ah, yang bilang kita mengalami demokrasi yang mundur, itu kan akademisi luar negeri, gitu kan, Markus Midsner, gitu, kadang-kadang mereka salah. Itu kan orang Australi. Enggak, saya bilang Markus orang Jerman. Oh, ya, tapi ada banyak hal yang selalu bantahannya begitu. Saya bilang, enggak juga. Akademisi di luar negeri itu ada orang Indonesia-nya, ada Fadi Hadis, misalnya gitu. Ya, tapi kan semua mereka tinggal di luar negeri, enggak ngerti tentang keadaan Indonesia. Oh, saya bilang hati-hati. Yang menulis di The Conversation itu, akademisi Universitas Brawijaya, yang mengatakan demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Atau saya rujuk lagi, lihat dong, Biro Pusat Statistik. Ya, tapi kan Biro Pusat Statistik demokrasinya malah membaik sedikit, kata mereka. Saya bilang, tapi jangan dilihat demokrasi secara umum. Lihat kebebasan sipilnya, itu skornya menurun, gitu. Lihat demokrasi indeks di Freedom House, lihat demokrasi indeks di Economist Intelligence Unit, bahkan baru-baru ini Economist Intelligence Unit mengatakan Indonesia termasuk yang dalam 14 tahun terakhir mengalami skor yang terburuk, misalnya. Jadi, itu tampaknya nggak cukup, gitu loh, Andre. Ketika mulai ada orang-orang dalam pemerintah, dalam arti, dalam lingkaran politik, gitu ya. Misalnya Pak Isuf Kala, gitu. Mulai mereka, wah ini serius, kritiknya ini mungkin, gitu. Kan, tahun sebelumnya kita mengalami satu turbulensi akibat dari kritik-kritik yang dikelola oleh masyarakat sipil melalui kampus atau melalui organisasi-organisasi aktivis. Dan itu manifestasinya sangat serius dalam demonstrasi-demonstrasi jalanan, gitu. Tahun 2019 kita masih ingat ada gerakan reformasi di korupsi. Salah satu kritiknya adalah menolak dikembalikannya pasal penghinaan presiden dalam hukum pidana, dalam KHP. Bahkan para pelajar pun juga turun ke jalan STM-STM itu, gitu kan. SMA-SMA itu. Saya ketemu mereka langsung. Dan mereka bukan orang-orang yang apolitis sebagaimana yang digambarkan oleh para politisi. Saya menemui mereka, saya bertanya kepada mereka kenapa Anda di jalan, kenapa turun ke jalan, kenapa nggak sekolah, gitu. Jawabannya beragam dari mulai. Bang, kami ini di sekolah, diajarkan tentang demokrasi. Di sini kami bergabung dengan kakak-kakak untuk mempraktekkan demokrasi. Misalnya salah satu jawabannya begitu. Itu direkam kok di dalam sebuah orasi salah satu pelajar yang diundang ke atas panggung, ke atas mobil komando. Ada juga yang mengatakan, ini bang, KPK lagi diperlemah, gitu. Mungkin usianya kira-kira 16-17 tahun lagi. Tiba-tiba bisa bicara KPK tahun itu, ya. Nah, tahun 2020 kita mengalami satu gelombang turbulensi baru, yaitu Undang-Undang Omnibus, gitu. Undang-Undang Cipta Kerja, gitu. Dan lagi-lagi mahasiswa dan pelajar, serta para aktivis, gitu. Jadi, dalam dua tahun berturut-turut, kita melihat kekuatan oposisi datang dari masyarakat sipil. mahasiswa yang memiliki kemampuan mobilisasi dan para aktivis di lembaga-lembaga studi atau pusat-pusat studi, termasuk di lembaga-lembaga kajian dan lembaga advokasi, gitu. Yang mengandalkan intelektualitas mereka, mengandalkan pengetahuan mereka untuk memberi kritik kepada pemerintah yang berkuasa. Jadi, dua elemen itu tampaknya tidak cukup untuk membuat pemerintah bersikap lunak, gitu. Karena yang terjadi adalah penggunaan kekerasan, penggunaan kekuatan. Baik gelombang protes oposisi mobilisasional, saya menyebutnya begitu, kalau merujuk etaspinal, yaitu para mahasiswa, itu kan dipukul, mundur, gitu. Kerasan dengan penggunaan kekuatan, gitu ya. Termasuk dengan kontrol melalui kampusnya, gitu. Dan para aktivisnya juga demikian, gitu. Tahun 2020 juga begitu, gitu. Nah, 2021 ini yang membedakannya adalah mulai muncul di luar dari oposisi mobilisasional mahasiswa atau oposisi prototipnya aktivis organisasi non-pemerintah, ditambah dengan orang-orang yang memiliki semacam individual prominence, gitu. Yang punya latar belakang mantan pejabat tinggi atau high profile officials, gitu. Yang mulai ikut mengamplifikasi, membesarkan suara kritik itu, sehingga bergema di dalam pusaran politik, gitu. Nah, pada titik itulah saya menduga presiden atau para staffnya mulai berpikir, kalau seperti ini harus disikapi, gitu. Tidak bisa dibiarkan dengan cara misalnya literal denial, itu nggak bisa. Harus ada semacam, ya masih defensif sih, masih ada denialnya juga, gitu. Iya, oke, tapi, gitu. Jadi masih ada tapi-nya, gitu. Padahal masalahnya sederhana, ada penggunaan yang berlebihan dari undang-undang ITE, ada over-criminalization, gitu, dari undang-undang ITE, di mana angka-angka orang-orang yang dikriminalisasi berdasarkan undang-undang ini itu meningkat. Waktu saya mengamati perkembangan 2009 sampai 2014 itu, yaitu tahun pertama pelaksanaan undang-undang ITE sampai lima tahun kemudian, itu kan banyak dalih bahwa undang-undang ini diperlukan untuk melindungi bukan hanya transaksi elektronik, tapi juga melindungi warga dari peretasan dan dari pornografi. Memang benar itu, ada banyak kasus-kasus pornografi, pornografi anak misalnya, atau peretasan akun, gitu. Atau penipuan atau penggelapan melalui transaksi elektronik. Tapi waktu itu, saya terkejut melihat jumlahnya. Jumlah kasus-kasus pornografi, kasus-kasus peretasan, itu di bawah jumlah kasus pencemaran nama baik dan penghinaan, gitu. Nah, itu artinya dia keluar dari mandat utamanya. Kalau sekedar untuk memberantas pornografi anak, peretasan, saya kira undang-undang ini sangat diperlukan. Tapi ketika dalam faktanya lebih banyak kasus tentang pencemaran dan penghinaan nama baik, nah ini ada yang salah, saya kira. Dan kita tidak perlu mungkin membuang banyak waktu untuk berdebat apakah undang-undang ini memang secara substansi bermasalah atau penafsirannya yang bermasalah. Karena kalau pemerintah berniat untuk menghentikan kecenderungan yang negatif dari penggunaan undang-undang ini, jangan digunakan. Dengan kata lain, pertama, Presiden selaku atasan dari Kapolni bisa memerintahkan Kapolni untuk menghentikan proses hukum terhadap mereka yang sedang dipidanakan berdasarkan undang-undang ini. Apakah itu pasal penginan, pencemaran, atau kebencian, dan seterusnya. Dan itu secara hukum dimungkinkan. Dan ada SP3, misalnya surat penghentian nyindikan perkara. Pasti ada caranya untuk menunjukkan bahwa ini bukanlah satu tindakan kriminal. Sehingga tidak cukup bukti untuk dikatakan sebagai tindakan kriminal yang harus dipidanakan dengan pemenjaraan. Yang kedua adalah, Presiden selaku atasan Jaksa Agung juga bisa memerintahkan Jaksa Agung untuk menelaah kasus-kasus yang sudah masuk dari kepolisian ke tingkat kejaksaan, yang tidak mungkin dihentikan oleh kepolisian karena sudah terlanjur diserahkan ke kejaksaan untuk dikesampingkan. Secara hukum itu juga dimungkinkan. Jaksa bisa mengeluarkan SKP 2. Jadi, surat keterangan penghentian penuntutan dengan alasan kepentingan umum. Yang ketiga, bagaimana dengan mereka yang sudah terlanjur di fonis bersalah dan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Tentu kalau mereka di fonis bersalah pada tingkat pengadilan negeri, ya Presiden bisa saja mengatakan saya tidak bisa ikut mencampuri. Itu perlu menunggu lagi sampai ke tingkat pengadilan tinggi dan juga makam agung. Tetapi, bagi mereka yang sudah berkekuatan hukum tetap, Presiden dapat menimbang hukum konstitusi. Pasal 14 tentang pemberian amnesti, yaitu pembebasan segera dan tanpa syarat kepada mereka yang telah di fonis bersalah, tetapi sebenarnya tidak melakukan tindakan kriminal. Atau kalaupun tindakan itu bersifat kriminal, dimensi politiknya jauh lebih dominan. Sehingga diberikan pengampunan atau diberikan pembebasan tanpa syarat. Tapi, kalau memang beneran si Jokowi dan pemerintah serius bilang bahwa ini tuh UWITE bukan barang baik, ya harusnya bisa melakukan tiga itu ya. Tapi, sejauh ini kan yang kita lihat malah at least ada perintah ke Kapolri untuk bikin penafsiran gitu. Terus, Mas Usman juga tadi udah nyebutin kan tahun-dua tahun terakhirnya UWITE itu banyak banget disalahgunakan gitu ya Mas ya untuk membuka penitik. Jadi, sebenarnya pas Jokowi ngomong soal revisi UWITE ini, Mas Usman kan udah ngeliat berapa bolak-balik lah isu ini naik sejak 2008 UWITE udah keluar. UWITE kan udah direvisi juga, cuman kritik utamanya nggak terselesaikan gitu kan. Nah sekarang, kalau Mas Usman ngeliatnya gimana ini, tulus nggak sih Mas? Itu urusan hati agak berat ya. Agak berat saya untuk tapi kita kan bisa mengukurnya dari tindakan. jadi kalau tindakannya searah dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat sebil gitu ya, tentu dengan sendirinya ia tidak menimbulkan keraguan atas kredibilitas pernyataan itu. Tapi kalau bolak-balik oke nanti direvisi, oh nggak ini akan ada penafsiran, oh nggak ada tim gajian dulu. Itu kan justru mencerminkan bahwa pernyataan itu dikeluarkan tanpa persiapan yang matang gitu ya. jadi sekedar untuk taktik komunikasi gitu untuk merespon dinamika media yang berkembang. Sesuatu yang ideal sebenarnya kan sebaiknya itu dikomunikasikan terlebih dahulu bahwa memang pemerintah akan melakukan revisi, revisi sudah disiapkan dan pekan depan akan diajukan misalnya atau dalam waktu satu bulan akan diajukan dan untuk sementara kasus-kasus yang menyangkut kriminalisasi dibekukan misalnya seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu saya kira sangat dimungkinkan gitu. Bagaimanapun juga undang-undang ITE ini adalah undang-undang yang dimaksudkan ketika itu untuk menjaga keamanan transaksi digital. Jadi tindakan-tindakan yang tadi saya sebutkan tiga hal itu sebenarnya sangat bisa membantu pemerintah untuk tidak terlalu berlama-lama dengan tim perumus tim penafsir atau tim kajian gitu ya. Tentu karena ini menyangkut nama baik kelembagaan negara kehatian-hatian juga sangat diperlukan. Tapi saya kira tinggal panggil saja para ahli itu untuk kemudian memberikan pandangan dan pendapat. Sudah banyak kajian ilmiah termasuk juga artikel-artikel di berbagai portal dan juga pendapat hukum yang disampaikan di persidangan entah itu di makamah konstitusi atau di masing-masing kasus gitu. Biasanya para perdakwa melakukan pembelaan diri dengan menghadirkan para saksi ahli yang meringankan. Nah tentu saja ada saksi yang memberatkan. Tapi kan kita tidak sedang bicara untuk melanjutkan undang-undang ini sebagaimana adanya. Sebaliknya kita sedang berkesimpulan bahwa undang-undang ini memiliki masalah. Karena itu masalahnya yang harus kita rumuskan. Apa? Dan solusinya apa? bukan kemudian malah berpindah-pindah lagi. Kayaknya nggak ada masalah. Jadi kan ini gimana sebenarnya? Memang saya lihat ada arus kuat di dalam pemerintah termasuk di dalam Kominfo yang mengatakan ini masalahnya bukan teksnya melainkan tafsir atas teks dan penggunaan teks yang eksesif gitu kan. Ya sebenarnya secara umum itu bisa dimengerti bisa dibenarkan. Tetapi kalau kita lihat banyak persidangan atau banyak artikel-artikel yang mengkaji masalah ini teksnya juga bermasalah. Betul bahwa kalau teksnya tidak bermasalah belum tentu tidak ada masalah. Sebaliknya juga begitu. Kalau teksnya bermasalah laparatnya tidak bermasalah juga keadaannya bisa lain kan gitu. Masalahnya yang sekarang ini teksnya bermasalah tafsirnya bermasalah apalagi pelaksanaannya ini yang saya kira kalau kita mau kita lebih detail ya saya coba lihat ini misalnya pasal 27 ayat 3 penghinaan atau pencemaran nama atau pasal 28 ayat 2 tentang penyebaran kebencian berdasarkan suku agama ras dan antar golongan pasal 29 tentang ancaman kekerasan atau menakut nakuti gitu ya dan lalu diikuti pemidanaan pada pasal 45 menyangkut pemidanaan untuk pasal 27 28 dan 29 apa masalahnya sebenarnya kalau kita baca disitu kan kalimatnya begini pasal 27 ayat 3 setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik nama baik kilas aja kalimat ini bermasalah banyak dan atau dan atau jadi dia memberi tafsir 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 membuka ruang itu nah pendefinisian tentang kutipan mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik ini sangat umum sehingga tidak membedakan mana komunikasi yang bersifat publik dan mana komunikasi yang bersifat privat dalam percakapan baik nuril dengan kepala sekolah tempat yang mengalami pelecehan seksual itu mengucapkan kata-kata verbal yang melecehkan itu itu kan komunikasi yang bisa bersifat privat dan apakah ketika misalnya ia melaporkan itu menjadi masalah sesuatu sesuatu yang tetap privat atau sesuatu yang misalnya menyangkut publik itu dari sisi kasus baik nuril kasus yang lain biasanya percakapan percakapan yang sangat terbatas misalnya saya dengan Bung Andre saya mengkritik Anda sebagai bupati di selayar Anda tidak serius dalam menangani kasus korupsi tidak serius dalam menghambat penghutuan-penghutan investasi Anda mempersoalkan saya mempidanakan saya ke kepolisian padahal itu adalah komunikasi privat saya dengan kata kalaupun itu dibawa ke publik itu kan hak saya juga sebagai warga untuk memberi kritik pada Anda misalnya bersifat privat seperti SMS dalam selayar itu jadi dipidanakan atau dalam kasus Blackberry Messenger dalam kasus Muhammad Arshad di Makassar itu juga jadi masalah atau kasus email seperti kasusnya Ibu Rita Mulyasari itu juga jadi masalah atau dalam kasus Padli Rahim di Goa itu sebenarnya hanya percakapan antara alumni SMA setempat di line di saluran komunikasi line jadi itu tiba-tiba berujung pada pemidanaan karena dianggap melakukan penghinaan dan pencemaran kalau kita baca ke hukum pidana itu kan penghinaan-penghinaan biasanya dilakukan secara publik banyak sekali saluran komunikasi yang sifatnya privat itu kemudian dipersoalkan menjadi soal yang sangat publik itu juga nggak didefinisikan dengan baik oleh undang-undang ITE berbeda dengan Facebook Twitter yang memang saya kira memiliki dimensi publik yang tinggi tapi kan karena di dalam definisi itu disama raka akibat komunikasi via SMS line pad atau email itu bisa dikenai pasal 27 ayat 35 problem kedua misalnya dari pasal yang sama adalah tingkat penghinaan atau pencemaran nama baik kan tidak semua pencemaran nama baik atau penghinaan itu menjadi urusan negara melalui lewat pemidanaan misalnya kita ambil dalam hukum pidana dalam hukum pidana ada 6 ada 6 jenis penghinaan yang diatur oleh negara yang pertama adalah pasal 310 ayat 1 hukum pidana tentang penistaan supaya orang dapat dihukum menurut pasal ini maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara quote in quote ini menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu terseciar dengan kata lain diketahui oleh banyak orang perbuatan itu dituduhkan kepadanya tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum atau yang harus hukum misalnya seperti pencurian penggelapan penzinaan dan sebagainya cukup dengan perbuatan biasa sudah bisa dipidanakan atau misalnya sesuatu perbuatan yang memalukan yang kedua adalah pasal 310 ayat 2 nya penistaan dengan surat dalam kasus hukum pidana ini apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan dengan surat dengan gambar maka kejahatan ini dianggap menista dengan surat jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaannya dilakukan dengan surat atau gambar yang ketiga adalah fitnah misalnya dalam pasal 311 hukum pidana pasal yang keempat adalah penghinaan ringan pasal 315 hukum pidana yang kelima adalah pengaduan palsu atau pengaduan fitnah pasal 317 yang terakhir yang keenam adalah perbuatan fitnah ini pasal 318 jadi ada banyak hal yang sebenarnya telah diatur di dalam hukum pidana tetapi pembedaan-pembedaan yang jelas ini antara pengaduan fitnah perbuatan fitnah penghinaan ringan fitnah sendiri sampai dengan penistaan dan penistaan dengan surat itu tidak dibedakan dengan baik oleh pasal 27 dan ayat 27 ayat 3 ini jadi semuanya di generalisasi dalam satu pengertian saja yaitu penghinaan atau pencemaran nama baik tapi tadi mas Usman bilang sudah ada bolak-balik pembicaraan soal UITE soal revisinya soal pasal-pasal bermasalahnya sudah ada beberapa kali juga kan 7 kali dan permohonan peninjuan kembali soal UITE ke MK dan hampir semuanya itu ditolak kenapa ada keengganan untuk mengakomodasi gitu mas kenapa sedemikian susah dalam potret yang lebih besar saya menempatkannya dalam 3 hal pertama itu kuatnya pengaruh pola oligarkisasi dalam pemerintahan sehingga oleh kota bupati anggota DPR anggota DPD presiden menteri itu bisa mempengaruhi proses hukum yang seharusnya netral dari kepentingan politik itu jadi terjadi penuh distorsi politik yang membela kepentingan yang berkuasa yang kedua adalah lemahnya penegakan hukum weak rule of law kalau seandainya hukumnya kuat lembaga hukumnya independen maka dia tidak mungkin bisa dipengaruhi oleh proses politik biasanya kan di tingkat daerah yang saya studi waktu itu bikin tesis juga di ANU kasus-kasus yang terjadi di daerah itu rata-rata bupatinya kan gak lapor ke polisi gubernur juga begitu tetapi orang-orang yang kemudian meminta polisi karena ini menyangkut gubernur dan bupati ya akhirnya mengikuti apa yang dimaui oleh mereka biasanya polisi mencoba untuk berkonsultasi dengan kominfo dan kominfo sebenarnya relatif netral karena tidak punya kepentingan mungkin kalau sudah menyangkut penghinaan menterinya sendiri atau penghinaan presiden saya gak tahu saya lupa tapi yang saya mau katakan adalah ketika mereka mengatakan ini sebenarnya gak bisa dipidanakan tapi kadang-kadang di tingkat kepolisian daerah itu dimanalah supaya bisa gak enak sama bupati gak enak sama gubernur tapi bisa juga dalam kasus tertentu polisinya juga khawatir ada tekanan masa terhadap orang yang dilaporkan ini jadi dalam beberapa kasus misalnya Budiman seorang guru SMP di Pangkep itu dia membandingkan antara bupati yang sekarang dengan bupati yang dulu waktu itu dan dia memberi kritik bahwa bupati yang sekarang ini lebih buruk daripada yang dulu itu dia langsung digeruduk oleh sekelompok orang yang berafiliasi kepada bupati ini biasanya afiliasinya lewat partainya atau lewat ormasnya karena dia terancam secara fisik polisi harus melindungi dia harus mengevakuasi dia pada mulanya mengevakuasi melindungi orang itu dari tekanan fisik dari tradisi kekerasan ini yang masih ada tapi pada akhirnya polisi mau gak mau kalau saya bebasin hari ini pulangnya digebukin dia nih kan lebih baik dipidanakan jadi untuk apa untuk memuaskan pihak yang marah itu seringkali terjadi seperti itu dan yang ketiga tentu saja tadi saya sudah singgung yaitu tradisi kekerasan itu jadi tradisi kekerasan itu biasanya orang gak terbiasa dengan kritik apalagi ketika saya mewawancarai beberapa orang di Sulawesi itu mereka mengkait-kaitannya dengan semacam nilai-nilai adat bahwa kalau ada saudara kita yang dihina itu itu urusannya udah seperti darah jadi Sirina Pace kalau gak salah itu budaya semacam nilai-nilai adat yang ditafsirkan bahwa penghinaan itu sesuatu yang sudah sangat tidak bisa ditoleransi sehingga muncul usaha untuk melakukan retaliasi dan ini yang banyak terjadi di kasus-kasus undang-undang ITE dari mulai faktor politiknya penegak hukumnya yang lemah atau tidak netral atau dipengaruhi oleh tekanan massa dan tekanan massa itu sendiri yang merefleksikan bahwa di dalam masyarakat kita belum terbiasa untuk menghidupkan budaya kritik budaya untuk menyampaikan katakanlah kekurangan pada seorang yang berkuasa jadi memang ada sedikit banyak pengaruh lama itu dimana dulu setiap pejabat itu seperti dianggap wakil Tuhan dianggap seperti yang terbaik padahal dalam konsep yang lain dalam konsep politik demokrasi dia adalah orang yang dipilih membawa mandat dan wajib bertanggung jawab atas mandat itu kepada kita yang memilih jadi kita yang wakil Tuhannya suara rakyat suara Tuhan jadi yang harus dimintai tanggung jawab itu politisinya atau orang yang terpilihnya tetapi karena oligarkisasi yang kuat karena penegak hukum yang lemah dan karena sekelompok orang menggunakan kekerasan ada ketakutan disitu kalau saya mengambil itu sikap itu saya punya risiko itu dipidanakan karena orang yang merasa dikritik oleh saya tidak terima sehingga ia mempidanakan saya dan karena penegak hukum belum kuat karena lemah sehingga sangat mungkin yang mempersoalkan saya itu proses hukumnya ditindai lanjuti oleh kepolisian dan kalau kepolisian tidak menindai lanjuti belum tentu saya mendapat perlindungan dari kepolisian bisa jadi saya diserang oleh pelompok ormasi yang mendukung politisi yang saya kritik jadi ada semacam itu dan pemobilisasian kelompok-kelompok itu bisa dilakukan secara komunal entah itu karena afiliasi politik karena afiliasi keagamaan atau etnis atau suku dan itu yang akhirnya membuat masyarakat semakin terkotak-kotak nah pada titik itu memang benar bahwa kita tidak cukup melihat ada teks dari undang-undang ITE ini gitu melainkan pada konteksnya itu nah sebagai presiden tentu saja ia bisa dibebankan semuanya artinya ia punya menteri ia punya para pembantu untuk membicarakan apakah teks itu bahasi baik atau tidak kalau tidak baik ya diperbaiki dan ia sebagai presiden yang memiliki pembantu di sekatakan kepolisian dan aparat keamanan dia harus melindungi masyarakat yang memberi kritik itu sampai disitu kita masih jauh kayaknya unfortunately long way to go masih agak lama untuk mengatasi 30 problem besar terakhir aja nih mas tadi mas Usman di awal bilang mas Usman ngeliat ada momentum nih orang-orang pihak-pihak yang biasanya gak terlibat ngomong pembukaan kritik lewat UWTE tiba-tiba ngomong soal ini tanya saya sih mewakili ini aja pembaca The Conference Indonesia sebagai warga negara apa nih yang bisa kita lakukan kalau kita bukan akademisi kalau kita bukan ahli hukum untuk ikut mendorong untuk ikut mempertahankan momentum ini yang mudah-mudahan jadi goal ada tiga hal sih pertama itu mungkin mendorong partisipasi aktif warga negara jadi caranya bisa beragam sih mendorong partisipasi bisa seperti yang tadi saya sebutkan mengirim pesan kepada Menteri Kominfo mengirim pesan kepada anggota DPR tentu kita masing-masing tinggal di wilayah yang berbeda-beda tempat dimana daerah pemilihan para anggota DPR itu juga berlangsung kalau saya saya akan mencari anggota DPR yang dulu pilihannya adalah Internasional dan Jakarta Selatan maka saya akan telpon dia saya akan surati dia atau saya setidak-setidaknya saya akan mengirimkan pesan WhatsApp untuk memberi dukungan bahwa proses perbaikan atas Undang-Undang ITL ini sangat diperlukan nah itu itu mas ya ngontak ngontak wakil rakyat itu kayaknya hal yang hal yang ini nih oh bisa ya ya itu makanya kalau di negara-negara yang demokrasi udah mapan itu kan kalau ada persoalan di kota itu ya anggota DPR yang dari kota itu yang akan marah itu kepada katakanlah mayor atau wali kota setempat gitu atau bupati setempat gitu atau camat setempat gitu karena mereka mewakili suara saya kan gitu suara warga gitu memang gak semua warga juga sempat kadang-kadang ada kritik juga kan buat kelas menengah ini sibuk aja dengan dirinya sendiri dengan urusan pencarian material lah gitu ya sibuk dengan dunianya sendiri dan ini mengakibatkan suara-suara kolektif itu jadi berkurang gitu dan DPR juga sebagai orang yang dulu dipilih ya tidak merasa harus mempertanggungjawabkan itu dalam momen-momen politik harian atau mingguan atau bulanan dimana masalah-masalah itu sangat terjadi mereka cukup ah udah lah nanti aja tahun kelima menjelang tahun kelima barulah kira-kira seolah-olah bekerja untuk para pemilihnya itu juga saya kira tidak baik menguatkan representasi itu jadi antar warga dengan yang merepresentasikan warga itu menguatkan juga forum-forum delegasi misalnya daripada kita bingung kemarin kemarin saya cerita dapet cerita dari seorang petugas keamanan di tempatnya di daerah BSD itu ada penggantian tanah yang dirasa kurang cocok buat warga tapi mereka yakin bahwa itu bukan karena developernya bukan karena pemerintahnya melainkan karena orang-orang yang ada di tengah-tengahnya itu intermediarinya yang menyunat-nyunat itu saya katakan coba menyuarakannya entah itu surat pembaca atau mencari nomor teleponnya Lura belum lama ini waktu kemarin banjir tetangga kompleks ada yang mengatakan mas ini gimana ya listrik saya itu belum hidup gitu punya masus pan udah udah punya saya kok punya saya belum saya bilang telpon kemana pak ke PLN nomornya mana ya google aja saya bilang gitu kan nah hal-hal semacam itu itu kelas menengah yang rumahnya tanahnya udah 20 juta per meter rumahnya sekitar 400 meter sampai 500 meter nah anda kebayang itu kelas menengah atas untuk hal yang sepili tentang menelpon PLN saja itu dia tidak terbiasa jadi hal-hal semacam itu menurut saya harus dibudayakan sama seperti undang-undang ITE ini dan ini kan kalau kita lihat polanya salah satu pola dari kritik masyarakat ini kan memang langsung ada masalah langsung ke status langsung curhat di facebook langsung curhat di twitter padahal sebenarnya ada saluran-saluran komunikasi yang seharusnya lebih diefektifkan jadi ketimbang saya marah-marah di facebook kepada gubernur lebih baik saya telpon gubernurnya pak gubernur atau saya whatsapp kalau gak diangkat saya kirim fotonya pak ini loh pak daerah saya kayak gini nomornya ada mas bisa di share bisa ada nomor telepon gubernur nomor telepon sekga DKI nomor telepon wali kota Jakarta Selatan nomor telepon camat pancoran kebetulan saya masuk wilayah camat pancoran dan nomor telepon lurah saya gak bisa beritahu lurah dimana jadi ada cara-cara semacam itu yang mungkin juga perlu gitu memang sesekali perlulah dibuka ke media juga gak ada salahnya kan kecuali kita melakukan ujaran kebencian agama atau melakukan anjuran kekerasan itu yang dilarang di dalam hukum-hukum hak asasi manusia gitu hal-hal semacam itu jadi citizens participation partisipasi warga melalui berbagai jenjang itu tidak harus melalui media sosial media sosial bagaimanapun platform korporasi platform bisnis dia gitu belum tentu juga yang kita tuju itu mendengar atau membaca saya gak punya twitter saya gak punya facebook jadi kalau saya diprotes orang di facebook saya gak baca gitu tapi kalau orang ke whatsapp saya atau ke sms ke saya pasti saya baca gitu karena itu sudah langsung kepada saya gitu begitu pula anggota DPR DPRD DKI deh berapa sih warga Jakarta ini yang misalnya marah kemarin karena banjir menelpon anggota DPRD yang mereka pilih gitu apakah mereka melakukan itu gitu kalau ada kritik-kritik semacam itu menurut saya ada baiknya kalau disampaikan langsung kepada pejabat-pejabat itu atau kalau misalnya khawatir sendiri gitu ya menggalang warga menggalang dukungan menggalang protes jadi menuliskan surat gitu kita gak selalu bicara politik dalam pengertian yang makro di tingkat negara gitu menurut saya terlalu gede bahkan di tingkat DKI saja itu terlalu terlalu besar kalau bisa kita sampai tingkat residen tingkat kelurahan jadi politik itu harus didekatkan pada kehidupan masyarakat gitu sehingga undang-undang semacam ini sebenarnya gak terlalu penting-penting amat gitu untuk dipersoalkan gitu pada dasarnya tentu saya saya tidak bicara suami istri yang saling menghina di Facebook ya saya tidak bicara juga antar warga masyarakat yang mungkin entah karena kebencian apa saya gak ngerti gitu tapi saya lagi mau bicara undang-undang ITE ini bahayanya pada kebebasan berekspresi kebebasan berpendapat di mana warga di mana warga mengkritik pejabat negara negara atau lembaga negara atau mengkritik korporasi misalnya gitu lalu dipidanakan sesuatu yang sebetulnya dalam kehidupan politik demokrasi itu harusnya dibolehkan jadi tiga hal sih citizens participation partisipasi warga kedua mengexpose kekurangan-kekurangan atau kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan kehidupan publik tapi untuk pencerahan warga bukan untuk menyerang orang berdasarkan apalagi berdasarkan identitas politik dan yang terakhir adalah memobilisasi protes menggalang protes tetapi bukan sekedar untuk protes itu sendiri melainkan untuk mengontrol jalannya pemerintahan atau jalannya katakanlah kekuatan bisnis terima kasih Mas Usman sudah bersedia ngobrol-ngobrol sama kami di Kongresi Indonesia dan terima kasih sahabat TCID yang sudah mendengarkan obrolan ini nantikan obrolan-obrolan kami berikutnya di podcast Suara Akademiya dan kalau mau follow The Conversation untuk update-update silahkan di Twitter di Facebook di Youtube ada kami kalau Mas Usman kayaknya gak ada Twitter tadi katanya gak ada Facebook gak ada Instagram di Instagram ada tuh silahkan kalau mau ngedf Mas Usman di Instagram oke Mas Usman terima kasih waktunya mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan ya sama-sama thank you TCID sukses sehat lalu kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademiya ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax